Halo guys, kembali lagi di Bikin-Bikin. Nah seperti kalian tahu, saya tuh bikin mesin es gitu ya, buat komersil gitu ya. Nah mesin es batu yang saya bikin ini sekarang generasinya udah generasi 2,5 nih, jadi ada beberapa upgrade yang cukup menarik nih guys. Seperti apa upgradenya, yuk kita lihat. Oke jadi yang pertama itu upgrade di bagian panel kontrolnya ya, nah sekarang itu udah standar saya pakein itu di RCBO, jadi misalkan ada kebocoran arus listrik gitu ya, itu nanti langsung nge-cut sendiri tuh arus listriknya, jadi langsung pake RCBO tuh ya. Jadi untuk memotong arus listrik kalau ada kebocoran listrik gitu ya, plus dia langsung MCB gitu, jadi kalau ada kelebihan arus gitu ya, dia langsung nge-cut gitu. Nah ini custom nih, ini juga pake pengaman tegangan nih guys. Oke selanjutnya ini performanya nih guys, jadi oke coba saya hidupin dulu pompanya nih guys. Untuk produksi pertama kali itu ya, jadi waktu yang dibutuhkan tuh lebih singkat gitu. Terus kompresornya ya, nah ini delay 3 menit. Jadi suhu air 30 derajat celcius ya. Kita tutup full boxnya. Tunggu sampai mesin hidup. Oke kompresornya udah hidup, saya bakal hitung waktunya pake stopwatch nih guys. Oke guys, sekarang suhu air garamnya tuh udah 0 derajat nih ya. Nah ini udah ngabisin waktu berapa lama nih. Oke 51 menit ya guys, jadi 51 menit dari 30 derajat ke 0 derajat ya. Nah sekarang minus 9,9 nih guys, jadi mendekati minus 10. Oke udah minus 10 nih ya. Jadi kalau air garamnya tuh sudah minus 10 gitu ya. Jadi air dalam kantong yang mau kita jadiin es itu udah kita bisa masukin ke dalam cool box nih guys. Jadi air garamnya sudah minus 10 nih ya. Dan itu membutuhkan waktu 1 jam 32 menit. Ya 1 jam setengah lah ya, 1 jam setengah nih guys. Jadi 1 jam setengah dari suhu air 30 derajat ke minus 10 untuk produksi itu 1 jam setengah kita udah bisa langsung produksi itu guys. Itu untuk produksi pertama kali ya guys. Nanti kalau pas produksi itu ya, kalau sudah selesai panen biasanya airnya udah minus 10 tuh guys. Jadi ceplungin lagi aja gitu. Dan itu cuma pertama kali aja ya, ngabisin waktu 1 jam setengah itu. Nanti kalau sudah rutin, airnya sudah dingin gitu misalkannya, kita diemin sehari aja paling airnya tuh naik jadi 10 derajat gitu lah. Nah itu juga ngedingin lagi tuh cepet gitu guys. Oke jadi setelah testing-testing, packing, jadi mesinnya udah siap dikirim nih guys. Nah ini video dari konsumen ini guys. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Kalau tertarik jangan lupa cek Tokopedia saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati